Partai PDI Perjuangan diprediksi akan mendukung Domingos Mendacan pada pemilu Gubernur Papua Barat 2024 mendatang. Walau dukungan resmi belum diberikan oleh DPP Partai PDI Perjuangan, namun berdasarkan pengalaman di periode lalu, Partai Belambang Banteng Moncong Putih ini akan kembali memberikan dukungan pada Domingos Mendacan dalam pertarungan pilkada Gubernur pada 2024 mendatang. Ketua DPD Partai PDI Papua Barat yang ditemui mengatakan, walau dukungan resmi dari DPP belum dilakukan, namun melihat peta politik dan mengingat jasa Domingos Mendacan salah satunya adalah membangun kantor partai, Markus Warren mengatakan kemungkinan besar PDIP akan kembali mendukung Kepala Suku Besar Arofak ini untuk maju kembali pada pemilihan Gubernur Papua Barat 2024. Dengan alasan bahwa selain senior dan berpengalaman saat menjadi pimpinan, Domingos Mendacan juga adalah tokoh Papua Barat yang terbukti telah banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya warga asli Papua yang bermukim di Provinsi Papua Barat. Yang jelas lah, Pak Gubernur sudah bantu sekarang untuk kita bangun kantor DPD. Siapa yang bantu? Selain Pak Gubernur, pribadi. Jadi pasti Ibu Getum dengan ini mereka lihat daripada Kiwas Sosial dan beliau ini maju pertama didukung PDIP. Ya, cuman ya karena sekarang ini kita tidak usah komentar, karena politik. Beliau pindah ke sana juga karena dibawa. Itu aja saya kasih tau terus terang, beliau ini sebenarnya kalau mau diiris dadanya ini dia orang PDIP. Merah ya Pak? Ya, merah. Dan pertama kan didukung PDIP. Jadi siapapun partai, apapun warnanya yang penting bagaimana beliau ini maju dua periode jadi Gubernur di Provinsi Papua Barat karena pertama dia orang tua, ketokohan, dan senioritas.